kalau dilihat-lihat ini masya Allah teman-teman waduh ini rusak selalu diaksini teman-teman selalu diaksini berarti memang rencana kita bikin rangon sangat cocok sekali ini teman-teman halo teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman saat ini dimanapun teman-teman berada saya berharap kita tetap selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman lama sekali kita tidak berjumpa teman-teman dan pada kesempatan kali ini kita ketemu kembali dan saya sangat rindu sekali sama teman-teman semua dan rasanya ingin kita ulang masa-masa yang telah lalu oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya mau ajak teman-teman ke tempat makannya rusa dan kijang ya teman-teman yang dimana dulu ada di video sebelumnya tempat tanah yang sudah berlobang yang dimakan sama rusa kijang dan makhluk-makhluk hewan-hewan hutan lainnya nah untuk kesempatan kali ini saya mau buat rangon disana teman-teman ini papan sudah saya siapkan perjalanan kesana lumayan jauh teman-teman jadi butuh tenaga yang cukup ya untuk bawa papan ini untuk lantai nantinya untuk lantai rangonnya nah gimana keseruannya dan mari kita saksikan bersama-sama nantinya ke depannya juga nanti kita akan nyanggong disana agar bisa melihat kemandangan atau penampakan rusa atau pekijang oke teman-teman untuk video kali ini kita lanjut ikuti terus saya Dari Anting salam rimba dalau untuk sampai ke lokasi teman-teman kita harus nyeberangi sungai dan saya juga bawa ini kayu ini sebenarnya lewatnya sebelah pinggir jalan juga bisa namun karena ini kita bawa kayu biar mudah ringan ditariknya makanya lewat sungai aja oke seperti apa jadinya rangon ini nanti teman-teman harus saksikan terus karena telah jadi saya juga mau ajak teman-teman untuk nyanggong disana menyaksikan kedatangan rusa dan kiri oke teman-teman kita akan melewati arus geras seperti yang akan kita lihat ini ini mantap perjalanan lumayan jauh ke ujung sana di ujung sana lalu kita nyeberang dan karena ini berbahaya kamera kita tutup sampai di penyeberang nanti oke ikuti terus saya dari Anting salam rimba dalam oke teman-teman kita hampir sampai di tempat penyeberangan dan saya harus mengeluarkan tenaga yang lebih ekstra lagi untuk membawa kayu ini ke puncak bukit teman-teman dalam dalam lumayan dalam ya untung gak ada elektronik atau barang-barang elektronik yang ada di tas saya ini gak ada nih bahaya oke teman-teman saya sudah ditunggu sama bapak bapak yang selalu setia membantu membuat rangon kalau dilah saya membutuhkan dan kita akan nyeberang ke sana teman-teman ini juga cukup menantang kamera kita tutup dulu dan sampai ketemu di seberang kita akan bawa kayu ini ke ujung sana teman-teman di atas sana di atas sana nah disanalah rangonnya akan kita buat oke sementara menyeberang kamera kita simpan oke jangan mana-mana saksikan terus keseruannya mantap oke teman-teman kita sudah sampai di seberang tadi bapak terpleset dan beliau ketawa jadinya saya jadi tidak khawatir kalau beliau ketawa oke langsung kita mendaki tidak siko ekstrim teman-teman oke mantap ikuti terus kita sudah berhasil menyeberang airnya lumayan deras ya mantap berat sekali teman-teman menanjak biasanya orang bawa kayu dari puncak bukit turun ke bawah tapi saya dari bawah malah dibawa ke atas aduh konyol oke semoga lancar aja ya mantap oke perjalanan tidak jauh lagi sih cuma karena menanjak jadi agak terseberat beri dukungannya ya mantap akhirnya sampai juga teman-teman kita mau buat drangonnya disitu dan kita mau buat drangon disini nah disini sedangkan rusa yang sering datang itu disana nah dari situ oke sebelum kita buat drangon ada baiknya kita cek dulu lubang rusanya maksudnya lubang tanah yang di lubang rusa itu apa ada rusanya yang masuk jadi kita jika ada kita sedikit lebih bersemangat membuatnya karena pedoman yang akan kita tunggu itu ada tapi kalau tidak ada tetap kita buat drangon namun akan jadi kurang semangat oke kita lihat kesana kalau dilihat-lihat ini masya Allah teman-teman aduh ini rusak selalu selalu diaksini teman-teman selalu diaksini berarti memang rencana kita bikin rangon sangat cocok sekali ini teman-teman ini wah teman-teman lihat ini bekas kaki dia makan dia makan tanah itu yang di dalam dan bekas kakinya sudah seperti sapi di kandang teman-teman luar biasa oke jadi fix kita bikin rangon dari sebelah sana lumayan agak jauh teman-teman saya zoom ya nah dari sana nah pokoknya dari arah sana ya dan biar agak jauh supaya aroma kita dia tidak bisa menciumnya oke dan jalur lewatnya kita lihat nih dari sini nih tuh kan tuh uh uh hancur lebur mantap hmm oke dia dari atas sana teman-teman turun ke sini untuk pergi makan tanah ini mungkin di tempat teman-teman juga ada tanah seperti ini nah biar jelas saya lihatkan seperti ini ya tuh teman-teman sudah berlubang sangat dalam mantap teman-teman oke sip teman-teman oke teman-teman hasil sementara seperti ini hari pertama kita karena paku habis kita lanjut besok ya teman-teman jadi tidak selesai hari ini rencananya kalau selesai malamnya langsung kita mau sanggong karena harusnya banyak sekali yang datang ya banyaknya kita tidak tahu ya ini jelas bekas kakinya banyak kemungkinan lebih dari satu tapi pastinya nanti kita lihat pas di malam hari oke kita sampai jumpa ya di besok hari oke mantap sekarang mustirah dulu karena hari sudah siang hampir jam 1 sudah mustirahat sholat makan oke mantap kita lanjut besok selamat menikmati selamat menikmati